Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Baik, di sempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video Yang saya ambil dari Amanda Channel dengan judulnya Netizen Malaysia, klaim bahasa Melayu lebih mendunia daripada bahasa Indonesia Minta UNESCO mengkaji ulang Ada yang menarik dalam video ini Dimana para netizen Malaysia mengomentari salah satu akun dari Presiden Jokowi Yaudah, sebelum nanti kita berkomentar Kita akan lihat dulu seperti apa videonya Sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO Dan ianya sangat merukikan Malaysia Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Semai Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN Tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu Mereka nak ada nama Indonesia di situ Meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu Tapi disebabkan politik, ianya ditolak Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia Maka lepas ni, dah susah untuk kita Minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia Kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini protes bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO ya Jadi netizen Malaysia ini rame-rame ya Menyepil akunnya Presiden Jokowi ya Dalam komentar yang diunggah Presiden Jokowi terkait keputusan UNESCO ya Jadi netizen Malaysia ini menggugat ya Dalam arti protes di akunnya Pak Jokowi ya Tapi disebutkan di sini nggak tahu di akun Youtube atau akun IG Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Peridikan Kebudayaan Muhammad Abdul K menanggapi isu terkait Malaysia yang tak setuju ya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO Karena menurut media Malaysia, media Malaysia, menurut netizen Malaysia itu Orang Indonesia itu katanya 80% menggunakan bahasa Melayu Apa iya di tempat mimin aja? Nggak ada tuh orang yang menggunakan bahasa Melayu Apa mungkin di tempat NT ada? Sebaik tebut-sebutkan dan tulis di kolom komentar Masa negara kita yang dengan jumlah penduduknya Hampir 300 juta orang menggunakan bahasa Melayu ya 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 Baik ini anak buah Pak Wawan Togi ini Makin hari makin kesana Kesini nggak jelas ini Apa nggak mau itu Pak Tomat? Gimana nih Pak Tomat? Gimana nih Pak Tomat? Ayah-ayah Pak netizennya Pak Tomat Usut punya usut sebelumnya bahasa Indonesia telah dirismikan sebagai bahasa resmi Pada konferensi UNESCO Dan disahkan di markas besar UNESCO Paris Perancis Namun keputusan tersebut menyulut reaksi dari Malaysia ya Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar di unggahan Presiden Joko Widodo Terkait keputusan UNESCO tersebut Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang dirismikan adalah bahasa Melayu ya Bukan bahasa Indonesia ya Mereka itu mengklaim bahasa Melayu itu lebih mendunia daripada bahasa Indonesia Sebab bahasa yang digunakan Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu Klaimnya seperti ini Masa semua orang yang di Indonesia ini rumput Melayu semua Itu namanya rasis kalau gitu Mungkin kalau orang Melayu Mimin percaya sih mungkin daerah Aceh ya Masih ada keturunan Melayu mungkin sebagian Kalimantan juga ya Tapi di luar itu apakah ada orang Melayunya Dan dikatakan Malaysia itu Orang Indonesia itu lebih condong menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia ya Apa kalian setuju dengan pendapat netizen ini ya Dari sisi lain menurut Kemendikbud Anggapan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat ya Mimin pun juga mengatakan demikian Gak tepat ya Melayu-Melayu Indonesia bahasa Indonesia Kalau kita pengijaannya aja tidak kok Misalkan Mimin disini suruh menyampaikan berita pakai bahasa Malaysia Mimin ya gak bisa bahasa Melayu Ada yang komen yang kemarin ini coba Sebagian kecil narasi dikasih bahasa Melayu kayak TV-TV Malaysia Gak bisa Mimin Gak bisa bener gak bisa Usut punya usut Indonesia telah menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara ya Sementara bahasa Melayu dianggap sebagai bagian dari bahasa daerah di tanah Indonesia Nah ini kalau ini bener ini Kata Pak Mendikbud Kalau bahasa Melayu itu bahasa sebagian ya Yang berada di wilayah Indonesia Tapi kalau bahasa Indonesia ini merupakan bahasa negara Itu loh netizen Malaysia Ini jangan ayah-ayah apa ya Klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar Menurut saya tidak pas Karena Malaysia sendiri dalam upaya Mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Kata Mendikbud dalam diskusi daring di Jakarta pada hari Rabu kemarin Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan bahwa sebelumnya Klaim Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan Presiden Joko Widodo Setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN juga tidak benar ya Mendikbud menegaskan bahwa Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN Padahal kalau kita tahu bahwa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara Bagi kita orang Indonesia bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang hampir ada di seluruh Indonesia Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu sebagai bahasa daerah Nah brand kira-kira bagaimana ini menurut kalian terkait netizen Malaysia ini Tidak terima ya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO Dan mengatakan bahasanya para netizen Malaysia ini mengatakan yang lebih cocok ya Yang lebih cocok bahasa UNESCO itu bahasa Malaysia Bukan bahasa Indonesia Bahasa Malaysia katanya gitu Daripada bahasa Indonesia kan digadang-gadang kata mereka bahasa Melayu lebih mendunia daripada bahasa Indonesia Nah kalian apakah setuju? Ya salah usil-usil dikit-dikit biasa ya Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baguandam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time and bye-bye Oke demikian teman-teman ya Suatu ulasan video dari Amanda Channel Dengan melihat video ini Masih ada ketidakpahaman dari sebagian masyarakat Malaysia Apa itu bahasa Indonesia? Oke tidak dinafikan bahwasanya bahasa Indonesia itu memang diciptakan dari bahasa Melayu sebagai bahasa akar Tetapi masyarakat Malaysia ataupun netizen Malaysia tidak melihat secara perkembangan Bagaimana bahasa Indonesia yang terlahir dari bahasa Melayu Dan apa tujuan kenapa ada bahasa Indonesia Orang Malaysia itu masih menyamakan dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa akar Inilah pemahaman orang Malaysia sampai saat ini Sehingganya mereka selalu menganggap bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Dan kalau kita melihat terbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu sudah sangat jauh Kita tidak berbicara dari segi perkembangan bahasa Yang jelas itu sangat berbeda Karena penyerapan kata-kata dari bahasa asing juga daerah itu jelas mewarnai bahasa Indonesia Tetapi dari segi ejaan ataupun penulisan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu berbeda Dengan melihat video ini netizen Malaysia ataupun masyarakat Malaysia Seolah-olah memang belum terima bahwasanya bahasa Indonesia memang mampu untuk bisa menempati sebagai bahasa resmi di UNESCO Ini adalah satu sikap iri dari sebagian masyarakat Malaysia yang ditunjukkan Oke teman-teman ya demikian sebuah video yang menarik Menurut teman-teman gimana? Selain teman-teman bisa berkomentar Dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe Aryan M Channel dan juga Amanda Channel Terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh